Nonton Inahealth dari rumah aja Mendengkur itu terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas Terutama saluran nafas bagian atas, hidung, dan tenggorokan Beberapa hal bisa dilakukan untuk mengurangi kemungkinan seseorang mendengkur Apa saja itu? Mitos versus wakta memberi kebenaran yang nyata Pernah mendengar orang mendengkur? Wah, sering ya? Atau jangan-jangan kita sendiri yang mengalaminya? Pada dasarnya, mendengkur itu terjadi karena faktor penyempitan saluran nafas Terutama saluran nafas bagian atas, yaitu hidung dan tenggorokan Hal ini bisa timbul karena obesitas, kelainan struktur anatomi Yang mengalami gangguan terutama area hidung dan tenggorokan Serta faktor penuaan Tapi, menurut kalian apakah bahaya mendengkur itu? Kebanyakan memang mengartikan bahwa mendengkur tanda seseorang tidur pulas Namun, beberapa hal bisa kita lakukan agar mengurangi kemungkinan untuk mendengkur Apa saja itu? Yang pertama, menjaga berat badan agar tetap ideal Dua, lakukan posisi miring saat kita tidur Tiga, usahakan posisi kepala saat tidur lebih tinggi dari badan kita Empat, hentikan konsumsi alkohol sebelum tidur Lima, bisa menghentikan sementara waktu Jika kita mengkonsumsi obat yang bersifat sedasi atau masker relaksion Namun, bahayakah mendengkur itu? Dan mitos atau fakta ya Orang yang mendengkur tanda dari tidur yang pulas Mungkin sebagian besar dari kita menganggap mendengkur itu suatu hal yang wajar Jadi, mitos atau fakta bahwa mendengkur itu tanda seseorang tidur pulas atau tidak? Jawabnya adalah mitos Kenapa? Karena mendengkur itu adalah tanda bahwa ada sumbatan sebagian di seluruh nafas kita Yang menggetarkan jaringan lunak di sepanjang seluruh nafas atas Jadi, bukan tanda bahwa seseorang tidur pulas atau tidak Wah, ternyata mitos ya kalau orang mendengkur tanda tidur pulas Yang jelas, lakukan beberapa tips tadi untuk mengurangi resiko kita agar tidak mendengkur Menjaga berat badan agar tetap ideal juga menjadi salah satu kuncinya Semoga informasi tadi bermanfaat ya Mitos versus fakta Memberi kebenaran yang nyata Terima kasih telah menonton!